Jin bisa suka sama manusia. Bisa banget, kaum jin juga diberikan perasaan cinta dan hawa nafsu sama seperti kita. Tidak jarang ada jin yang jatuh cinta dengan manusia. Lalu, apa saja tanda-tanda jika kita sudah disukai jin? Mari kita simak ulasan berikut ini. 1. Emosi tidak stabil Salah satu ciri seseorang sudah disukai oleh jin adalah emosi yang tidak stabil. Biasanya, mereka akan sangat mudah meledak dan marah hanya karena masalah yang sepele. Tidak hanya mudah marah, orang yang disukai jin juga akan sangat mudah panik, takut, dan putus asa. 2. Suka menyendiri Tiba-tiba teman kamu suka menyendiri, bahkan merasa gelisah ketika di keramaian tanpa tahu apa penyebabnya. Bisa jadi dia sedang disukai oleh jin, lu. Pasalnya, jin yang naksir gak suka seseorang yang disukainya berbaur dengan yang lain. 3. Aura wajah yang berubah-ubah Terkadang aura wajah seseorang yang sudah disukai oleh jin bisa berubah-ubah. Contohnya, ketika jin tersebut ingin melindungi orang yang disukainya, maka wajahnya biasanya akan memancarkan aura yang lembut agar orang-orang di sekitarnya melunak. Berbeda ketika jin itu marah, maka aura wajah orang tersebut bisa mendadak berubah mendung dan dapat berdampak pada orang-orang sekitarnya. 4. Lebih Feminin Salah satu tanda yang paling kentara ketika jin perempuan menyukai laki-laki adalah ia akan mendadak terlihat jauh lebih feminin dan sifatnya hampir mirip dengan perempuan. Contohnya, dia akan terlihat mudah galau, sangat sensitif, mudah ngambek, malu-malu, dan sifat-sifat yang dimiliki wanita pada umumnya. 5. Sering Merindukan Seseorang Selain sensitif dan mudah galau, seseorang yang sudah disukai oleh jin biasanya akan sering merindukan seseorang. Namun, anehnya dia tidak tahu siapa yang dirindukan. 6. Mimpi Berhubungan Badan Dengan Perempuan Tanda selanjutnya yang paling bahaya adalah ketika seseorang sudah bermimpi sedang berhubungan badan dengan orang lain. Namun, dalam mimpinya dia tidak tahu siapa orang tersebut. Nah, bisa jadi itu adalah jin yang masuk ke dalam mimpi. 7. Serem Banget Sih 7. Kerasukan Kasus paling parah adalah jika jin sudah benar-benar menyukai orang tersebut. Besar kemungkinan orang tersebut bisa saja mengalami kerasukan atau dimasuki oleh jin yang menyukainya. 8. Susah Mengontrol Nafsu Tidak sedikit seseorang yang sudah disukai oleh jin mendadak akan susah mengontrol hawa nafsunya, bahkan saat sedang menjalankan aktivitas seperti biasa sekalipun. Seseorang yang disukai jin tiba-tiba akan merasa bergairah tanpa sebab. Oke sahabat petualang mimpi, sekian dulu ya. Terima kasih telah menonton!